Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kembali kita akan belajar mengenai satu tema besar yang baik Yaitu memilih gereja yang benar untuk keluarga Bapak Ibu ada empat video Bagaimana cara kita memilih gereja untuk keluarga Yaitu gereja yang benar Yang pertama Gereja adalah tempat untuk membentuk jemaatnya Hidup seperti Yesus Kristus Bapak Ibu gereja ini kan sebetulnya kan asalnya Itu kumpulan orang percaya Tanpa ada gedung mereka mengadakan persekutuan Beribadah Merenungkan Sabda Kristus Belajar mengenai Semua yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Itu gereja Namun kemudian berkembang Jumlahnya orang percaya semakin banyak Lambat laun semakin banyak Maka butuh ditata Oleh karena itu Muncullah Penataan-penataan seperti ini Yang pertama muncul Ya Gereja Katolik Ya dengan segala macam aturan dan lain sebagainya Sehingga sampai dengan hari ini Kita seringkali melihat Gereja Dalam arti Gedung Tempat Orang-orang percaya Itu datang beribadah Gedung Ada bornya mereknya gereja tersebut Nah Bapak Ibu Gereja yang seperti inilah Di zaman sekarang Itu jumlahnya sangat banyak Beraneka ragam Warna pengajarannya Punya daya tarik masing-masing Oleh karena itu Bagaimana sekarang Kita harus memilih gereja yang benar Untuk keluarga Supaya ketika kita Beribadah di sana Keluarga kita Diberkati Sesuai dengan Ajaran firman Kristus Bapak Ibu kita lihat lebih dulu Kisah Rasul Pasal 11 Ayat 19 Sampai dengan 26 Barnabas dan Saulus Ke Antioquia Judul bacaannya itu Sementara itu Banyak saudara-saudara Telah tersebar Karena penganiayaan yang timbul Sesudah Stefanus dihukum mati Mereka tersebar Sampai ke Venesia Siprus dan Antioquia Namun Mereka memberitakan Injil Kepada orang Yahudi Saja Bahkan tetapi Di antara mereka Ada beberapa orang Siprus Dan orang Kirene Yang tiba di Antioquia Dan berkata-kata juga Kepada orang-orang Yunani Dan memberitakan Injil Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan tangan Tuhan Menyertai mereka Dan sejumlah besar orang Menjadi percaya Dan berbalik Kepada Tuhan Maka Sampailah Kabar Tentang mereka itu Kepada Jemaat Di Jerusalem Mencari Saulus Dan setelah bertemu dengan dia Ia membawanya ke Antioquia Mereka tinggal Bersama-sama dengan jemaat itu Satu tahun lamanya Sambil mengajar Banyak orang Di Antioquialah Murid-murid itu Untuk pertama kalinya Disebut Kristen Bapak Ibu Di sini jelas Ada dua rasul Yaitu Barnabas Dan Rasul Paulus Yang tinggal di Antioquia Kemudian mereka berdua tinggal satu tahun Itu mengajar jemaat di Antioquia Apa yang terjadi Setelah mereka diajar Oleh ajaran Yesus Kristus Tuhan kita Maka para murid di Antioquia ini tadi Menunjukkan Hidup mereka Seperti Yesus Kristus Lifestyle-nya Gaya hidupnya Seperti Tuhan Yesus Mengapa? Karena memang juga Diajar Oleh Barnabas Dan Paulus Saulus Itu Sesuai dengan Ajaran Kristus Dan mereka berdua Pengajar ini pun Juga adalah orang-orang Yang hidup Sama Seperti Yesus Kristus Tuhannya Maka Apa yang terjadi Pada waktu itu Ada banyak orang Banyak kelompok Yang tidak Suka Dengan Yesus Kristus Sehingga Kelompok-kelompok inilah Demi melihat Para murid di Antioquia Punya Gaya hidup Seperti Yesus Kristus Maka Mereka Mengeluarkan Kata Oloh-olo Kepada Murid di Antioquia Dengan Menyebut Mereka Sebagai Kristen Jadi Kristen Bukan Agama Tetapi Kristen Adalah Gaya hidup Seseorang Anda dan saya Yang sama Dengan Yesus Kristus Sehingga Jika Anda Hari ini Mengaku Anda Orang Kristen Hanya berdasarkan KTP Berdasarkan Anda Setiap minggu Datang ke gereja Atau mungkin Hari-hari tertentu Bahkan Anda Melayani Namun Jika hidupmu Tidak sama Seperti Yesus Kristus Tuhan Maka Tidak layak Disebut Sebagai Orang Kristen Nah Bapak Ibu Berarti Dibutuhkan Pemimpin Ya Dibutuhkan Pemimpin Yang Bisa Membentuk Jemaat Punya Gaya Hidup Seperti Kristus Dan Kristus Yesus Tetap Menjadi Satu-satunya Contoh Satu-satunya Teladan Yang Menuntun Kita Pada Hidup Yang Benar Dan Menuju Kepada Keselamatan Bapak Ibu Kemudian Hidup Seperti Yesus Kristus Itu Yang Seperti Apa Oleh Karena Itu Para Pemimpin Anda Apakah Juga Sudah Menunjukkan Hidup Seperti Tuhan Yesus Dan Mengajarkannya Yang Pertama Yang Kita Pelajari Di dalam Alkitab Kita Melihat Yesus Kristus Tuhan Kita Adalah Pribadi Yang Penuh Dengan Belas Kasian Yang Penuh Dengan Belas Kasian Kita Lihat Sekarang Matius Pasal Yang Kesembilan Ayat 35 Dan Sampai Dengan 38 Demikianlah Yesus Berkeliling Kesemua Kota Dan Desa Ia Mengajar Dalam Rumah Rumah Ibadat Dan Memberitakan Injil Kerajaan Sorga Serta Melenyapkan Segala Penyakit Dan Kelemahan Melihat Orang Banyak Itu Tergeraklah Hati Yesus Oleh Belas Kasian Kepada Mereka Karena Mereka Lelah Dan Terlantar Seperti Dumba Yang Tidak Bergembala Maka Katanya Kepada Murid-muridnya Tuayan Memang Banyak Tetapi Pekerja Sedikit Karena Itu Mintalah Kepada Tuhan Yang Empunya Tuayan Supaya Ia Mengirimkan Pekerja Pekerja Untuk Tuayan Itu Bapak Ibu Belas Kasian Tuhan Yesus Yang Pertama Kepada Orang Yang Sepertinya Terlantar Dan Tidak Bergembala Mereka Mereka Itu Butuh Siraman Rohan Mereka Mereka Itu Butuh Support Maka Tuhan Yesus Keliling Memberitakan Berita Tentang Kerajaan Sorga Serta Menyembuhkan Orang-orang Yang Sakit Nah Bapak Ibu Di jaman Sekarang Bukankah Banyak Pendeta Hebat Itu Hanya Di Kota Mereka Mereka Tidak Terpikirkan Di Pelosok Pelosok Tertentu Atau Mungkin Di Luar Pulau Ada Begitu Banyak Jiwa-jiwa Yang Terlantar Seperti Mereka Tidak Bergembala Bagaimana Dengan Nasib Mereka Adakah Para Pendeta Yang Punya Jaringan Punya Cabang Gereja Demikian Banyak Yang Sering Dibanggakan Juga Terketuk Belas Kasiannya Untuk Menjangkau Mereka Agar Mereka Juga Menerima Kabar Tentang Keselamatan Bapak Ibu Kemudian Belas Kasian Tuhan Yesus Yang Lain Ditujukan Untuk Yang Lainnya Yaitu Pada Matius Pasal 25 Ayat 35 Sampai Dengan 40 Tadi Tentang Keselamatan Tuhan Yesus Berbelas Kasian Supaya Mereka Juga Mendengar Kabar Keselamatan Bapak Ibu Inilah Yang Harus Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Telah Diselamatkan Yaitu Saudara Dan Saya Dan Teman Hamba Tuhan Yang Hebat Hebat Ini Sebab Ketika Aku Lapar Kamu Memberi Aku Makan Ketika Aku Haus Kamu Memberi Aku Minum Ketika Aku Kamu Memberi Aku Tumpangan Bapak Ibu Kata Aku Tolong Diperhatikan Akunya Itu Huruf Besar Ketika Aku Telanjang Kamu Memberi Aku Pakaian Ketika Aku Sakit Kamu Melawat Aku Ketika Aku Di Dalam Penjara Kamu Mengunjungi Aku Maka Orang Orang Benar Itu Akan Menjawab Dia Katanya Tuhan Bila Manakah Kami Melihat Engkau Lapar Dan Kami Memberi Engkau Melihat Engkau Sebagai Orang Asing Dan Kami Memberi Engkau Tumpangan Atau Telanjang Dan Kami Memberi Engkau Pakaian Bila Manakah Kami Melihat Engkau Sakit Atau Dalam Penjara Dan Kami Mengunjungi Engkau Perhatikan Ayat 40 Dan Raja Itu Akan Menjawab Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Untuk Salah Seorang Dari Saudaraku Yang Paling Hina Ini Kamu Telah Melakukannya Untuk Aku Bapak Ibu Belas Kasihan Tuhan Yesus Yang Kedua Ditujukan Bukan Bukan Hanya Kepada Mereka Yang Butuh Diselamatkan Tetapi Mereka Yang Butuh Ditolong Di Dalam Hidupnya Sehari Hari Yang Sangat Punya Beban Yang Demikian Berat Mereka Mereka Yang Miskin Mereka Mereka Yang Tertekan Di Dalam Hidupnya Itulah Yang Menjadi Fokus Belas Kasihan Tuhan Yesus Memakai Anda Dan Saya Yang Diberkati Lebih Mereka Agar Supaya Mereka Yang Lapar Mereka Yang Hauz Mereka Yang Telanjang Yang Sakit Yang Sebagai Orang Asing Yang Ada Di Penjara Ditolong Tuhan Yesus Lewat Saudara Dan Saya Khusususnya Gereja Gereja Yang Besar Yang Punya Cabang Demikian Banyak Di Indonesia Atau Yang Mungkin Sedang Merencanakan Punya Cabang Sampai 300 Bapak Ibu Ayo Lakukan Apa Yang Menjadi Belas Kasihan Tuhan Yesus Mengapa Karena Tuhan Yesus Jelas Berkata Di dalam Ayat 40 Dan 25 Tadi Apa Yang Kamu Lakukan Kepada Semua Saudara Ku Yang Hina Paling Hina Ini Kamu Sudah Melakukan Untuk Aku Dengan Arti Kata Lain Tuhan Yesus Memperkenalkan Dirinya Aku Yesus Kristus Tuhan Itu Sama Dengan Orang Orang Yang Kamu Tolong Yang Kamu Sedekai Yaitu Aku Adalah Yang Lapar Yang Haus Yang Telanjang Yang Sakit Yang Sebagai Orang Asing Yang Yang Ada Di Dalam Penjara Kamu Lakukan Semuanya Itu Sama Dengan Kamu Sudah Lakukan Untuk Aku Nah Olang Kristen Harusnya Mencermati Sabda Kristus Ini Sangat Luar Biasa Karena Ketika Anda Berbicara Aku Sangat Mengasih Yesus Jika Anda Tidak Melakukan Sabda Kristus Perintah Kristus Ini Tadi Jelas Jelas Tuhan Yesus Akan Bilang Masakah Benarkah Kamu Mengasih Aku Sedangkan Ini Adalah Untuk Aku Yang Kamu Lakukan Untuk Yang Hina Ini Tadi Itu Sama Dengan Kamu Lakukan Untuk Aku Yang Kamu Lakukan Untuk Orang Yang 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 Nobody Itu Untuk Aku Nah Bapak Ibu Yang Kedua Gereja Yang Anda Harus Pilih Ya Disamping Para Pemimpinnya Mengajarkan Belas Kasian Dan Melakukan Belas Kasian Seperti Kristus Dia harus Orang Yang Hidupnya Sangat Sederhana Bapak Ibu Kita Lihat Matius Pasal 8 Matius Pasal Yang Kedelapan Mulai Ayat 18 Sampai Dengan Yang Ke 20 Ketika Yesus Melihat Orang Banyak Mengelilinginya Ia Menyeruh Bertolak Keseberang Lalu Datanglah Seorang Alitora Dan Berkata Kepadanya Guru Aku Akan Mengikut Engkau Kemana Saja Engkau Pergi Yesus Berkata Kepadanya Serigala Mempunyai Liang Dan Burung Mempunyai Sarang Tetapi Anak Manusia Tidak Mempunyai Tempat Untuk Meletakkan Kepalanya Bapak Ibu Itulah Yang Dikatakan Oleh Tuhan Yesus Kesederhanaan Orang Yang Mau Mengikut Kepada Dia Diberitahu Lebih Dulu Kamu Mau Ikut Aku Apakah Kamu Siap Hidup Sangat Sangat Sederhana Seperti Aku Dan Para Rasul Ku Burung Saja Punya Sarang Serigala Punya Lian Tetapi Aku Anak Manusia Tidak Ada Tempat Untuk Meletakkan Kepalaku Bapak Ibu Ayo Anda Sebagai Pemimpin Gereja Kita Mulai Tunjukkan Bahwa Yesus Kristus Tuhan Memang Menjadi Satu Satunya Teladan Yang Harus Kita Teladani Di Dalam Hidup Setiap Kita Supaya Semua Orang Melihat Dan Iblis Setan Tidak Ada Celah Untuk Menggugat Kita Bahwa Kita Ternyata Hidup Secara Bermewa-mewa Iblis Iblis Tidak 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 Menggugat Kita Kenapa Karena Kita Hidup Sama Seperti Kristus Dan Para Rasulnya Ketika Mereka Hidup Yaitu Hidup Yang Sangat Sangat Sederhana Daripada Bermewa-mewaan Lebih Baik Kita Pakai Kelebihan Keuangan Kita Untuk Menyokong Yang Haus Yang Lapar Yang Telanjang Yang Sebagai Orang Asing Atau Yang Ada Di Dalam Penjara Bapak Ibu Kemudian Yang Ketiga Apakah Pemimpin Saudara Itu Mempunyai Hidup Sama Seperti Kristus Yang Punya Kerendahan Hati Yang Punya Kerendahan Hati Sehingga Dia Juga Akan Membentuk Hidup Jemaatnya Bisa Juga Rendah Hati Seperti Yesus Kristus Tuhan Yohanes Pasal 13 Ayat 5 Sampai 20 Kemudian Dia Menuangkan Air Kedalam Sebuah Basi Dan Mulai Membasuk Kaki Murid Murid Lalu Menyekanya Dengan Kain Yang Terikat Pada Pinggang Itu Maka Sampailah Ia Kepada Simon Petrus Kata Petrus Kepadanya Tuhan Engkau Hendak Membasuk Kakiku Jawab Yesus Kepadanya Apa Yang Kuperbuat Engkau Tidak Tahu Sekarang Tetapi Engkau Akan Mengertinya Kelak Kata Petrus Kepadanya Engkau Tidak Akan Membasuk Jawab Yesus Jikalau Aku Tidak Membasuk Engkau Engkau Tidak Mendapat Bagian Dalam Aku Kata Simon Petrus Kepadanya Tuhan Hanya Kakiku Saja Tetapi Juga Tangan Dan Kepalaku Kata Yesus Kepadanya Barang Siapa Telah Mandi Ia Tidak Usah Membasuk Diri Lagi Selain Membasuk Kakinya Karena Ia Sudah Bersih Seluruhnya Juga Kamu Sudah Bersih Hanya Tidak Semua Sebab Ia Tahu Siapa Yang Akan Menyerahkan Dia Karena Itu Ia Berkata Tidak Semua Kamu Bersih Sesudah Ia Membasuk Kaki Mereka Ia Mengenakan Pakaiannya Dan Kembali Ketempatnya Lalu Ia Berkata Kepada Mereka Mengertikah Kamu Apa Yang Telah Berbuat Kepadamu Kamu Menyebut Aku Guru Dan Tuhan Dan Katamu Itu Tepat Sebab Memang Akulah Guru Dan Tuhan Garis Bawai Pernyataan Tuhan Yesus Dia Mengakui Akulah Guru Dan Tuhan Jadi Jikalau Aku Membasuk Kakimu Aku Yang Adalah Tuhan Dan Gurumu Maka Kamu Pun Wajib Saling Membasuk Kakimu Sebab Aku Telah Memberikan Suatu Teladan Kepada Kamu Supaya Kamu Juga Berbuat Sama Seperti Yang Telah Kuperbuat Kepadamu Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Seorang Hamba Tidak Lebih Tinggi Daripada Tuhannya Ataupun Seorang Utusan Daripada Dia Yang Mengutusnya Jikalau Kamu Tahu Semua Ini Maka Berbagialah Kamu Jika Kamu Melakukannya Bukan Tentang Kamu Semua Aku Berkata Aku Tahu Siapa Yang Telah Kupilih Tetapi Haruslah Genap Nas Ini Orang Yang Makan Rotiku Telah Mengangkat Tumitnya Terhadap Aku Aku Mengatakannya Kepadamu Sekarang Juga Sebelum Hal Itu Terjadi Supaya Jika Hal Itu Terjadi Kamu Percaya Bahwa Akulah Dia Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang Siapa Menerima Aku Yang Menerima Orang Yang Ku Utus Ia Menerima Aku Dan Barang Siapa Menerima Aku Ia Menerima Dia Yang Mengutus Aku Bapak Ibu Kerendahan Hati Tuhan Yesus Luar Biasa Dia Yang Adalah Tuhan Itu Mau Merendahkan Diri Membasuh Kaki Para Muridnya Dan Dia Lakukan Namun Ada Satu Nasihat Dia Bilang Begini Di dalam Ayat Yang Ke 16 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Seorang Hamba Tidaklah Lebih Tinggi Daripada Tuhannya Ataupun Seorang Utusan Daripada Dia Yang Mengutusnya Jadi Jika Tuhannya Saja Itu Mau Hidup Sangat Rendah Hati Membasuh Kaki Muridnya Apalagi Hamba Yang Aku Sebagai Hamba Tuhan Yaitu Saudara Dan Saya Pastilah Kita Akan Lakukan Dengan Ikhlas Karena Tuhan Kita Tuhan Kita Melakukan Juga Terhadap Para Murid-muridnya Dan Dia Berkata Ataupun Seorang Utusan Daripada Dia Yang Mengutusnya Nah Bapak Ibu Apa Respon Anda Dan Saya Sebagai Pemimpin Dari Beberapa Jemaat Apakah Apakah Kita Akan Hidup Seperti Kristus Hidup Nah Bapak Ibu Cari Pemimpin Gerejamu Dimana Engkau Beribadah Adalah Orang-orang Yang Rendah Hati Hidup Tidak Bermewa-mewaan Hidup Penuh Dengan Belas Kasian Sehingga Semua Yang Dia Sudah Lakukan Bersama Keluarga Ajarkan Dengan Sangat-sangat Menjiwai Karena Akan Membentuk Anda Bersama Keluarga Menjadi Orang Yang Punya Hidup Seperti Kristus Bapak Ibu Yang Keempat Yang Terakhir Dari Video Yang Pertama Yaitu Gereja Adalah Tempat Untuk Membentuk Jemaatnya Hidup Seperti Yesus Kristus Yang Keempat Mengajarkan Ajaran Dari Allah Yohanes Pasal Ketujuh Ayat 14 Sampai Dengan 17 Waktu Pesta Itu Sedang Berlangsung Yesus Masuk Kebaet Allah Lalu Mengajar Disitu Maka Heranlah Orang-orang Yahudi Dan Berkata Bagaimanakah Orang Ini Mempunyai Pengetahuan Demikian Tanpa Belajar Jawab Yesus Kepada Mereka Ajaranku Tidak Berasal Dari Diriku Sendiri Tetapi Dari Dia Yang Telah Mengutus Aku Barang Siapa Mau Melakukan Gendaknya Ia Akan Tahu Entah Ajaranku Ini Berasal Dari Allah Entah Aku Berkata Dari Diriku Sendiri Lihat Bapak Ibu Tuhan Yesus Ngajar Dia Juga Bilang Dia Tidak Ngawur Memberikan Pelajaran Bukan Dari Aku Dia Mengagungkan Bapak Yang Mengutus Dia Dan Dia Berkata Ajaranku Bukan Dari Aku Tetapi Dari Dia Yang Mengutus Kita Nah Sebaliknya Apakah Anda Dan Saya Juga Akan Mengagungkan Bapak Dan Yesus Kristus Tuhan Serta Allah Roh Kudus Dimana Anda Dan Saya Akan Mengakui Apa Yang Aku Ajarkan Kepada Kamu Kepada Jemaat Bukan Dari Aku Bukan Dari Pikiranku Tetapi Dari Yesus Kristus Yang Sudah Mengajarkannya Semua Ini Kepada Para Rasulnya Dan Kepada Saya Untuk Diajarkan Kepada Setiap Orang Yang Percaya Kepada Dia Jika Video Singkat Ini Memberkati Bapak Ibu Sekalian Dengan Kerendahan Hati Saya Mohon Berkenanlah Bapak Ibu Membagikan Video Ini Kepada Keluarga Yang Lain Saudara Saudara Dekat Anda Sahabat Dan Saudara Saudara Seiman Yang Lain Agar Mereka Pun Juga Akan Beroleh Berkat Yang Sama Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Amin